Telah dirilis buku Makarios, Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca, pembahasan setiap babnya mudah dimengerti, desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Huta Julu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Pemesanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami bersyukur ya Tuhan terima kasih untuk anugerahmu dalam hidup kami biarlah ya Tuhan kau berikan buat kami ya Tuhan excellent spirit secara khusus kami percaya ya Tuhan kami orang yang dapat ya Tuhan diandalkan, Tuhan bawa kami ya Tuhan seluruh umat-umatmu, hamba-hambamu ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan hari ini ya Tuhan lewat ya Tuhan, menara doa ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kau jama umat-umatmu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan secara khusus mereka yang membutuhkan jawaban doa biarlah Tuhan engkau jawab doa mereka lewat firmanmu hidup kami diubahkan kami rindu akan Tuhan lebih lagi mari buka suaranya angkat suaranya sembah dia naikkan ucapan syukur katakan Tuhan engkau baik engkau luar biasa selamatnya kami angkat hati kami Tuhan engkau luar biasa kami ada hari ini Tuhan kami mau memuji menyembahmu terima kasih untuk sebuah firmanmu untuk sebuah anugerahmu dalam hidupmu berikan doa kami urapi ya Tuhan urapi kami semua yang berkudus biarlah kau berdaulat ya Tuhan atas kehidupan kami terima kasih terima kasih ya Tuhan berkati ya Tuhan alam nama Yesus terima kasih Tuhan engkau baik haleluya di hadapan hadiratmu ya Tuhan haleluya di hadapan hadiratmu ya Bapak ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapak di hadapan hadiratmu ya Bapak mari sekali lagi bersama-sama katakan di hadapan di hadapan hadiratmu ya Bapak ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadiratmu ya Bapak segala keangkuhan ku hilang mari sembah dia haleluya ku sembahkan ya Bapak ku sembahkan ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Tuhan ku sembahkan ya Bapak ku sembahkan ya Tuhan ku sembahkan ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu mari dari awal katakan di hadapan haleluya di hadapan hadiratmu ya Bapak Bapak, ku datang dengan penuh keriduan di hadapan hadiratmu. Ya Bapak, segala keanggungan ku ingin. Mari semua dia, haleluya. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari angkatkan dua tanganmu, sempat dia. Oh, haleluya. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapak. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Tuhan ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Ku sembahkan, ya Tuhan ku tinggikan namamu Yesus. Menyembahkan, ya Tuhan ku sembahkan namamu. Memuliakan namamu, meninggikan namamu Yesus. Yesus sumber segala-galanya. Ku sembahkan, ya Tuhan ku sembahkan namamu Yesus. 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 Mari bapakus Tuhan ku sembahukan namamu yesus. Mari bapak Kusahara lihat. Halal, 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 Thuhan sudah melakukan sesuatu atas взadyiku hari ini. Ho, hoho. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ho, hoho. sho, Frieda, Zuh. Haleluya Biar layak on excellent spirit Kami terima hari ini Yes Terima kasih Biar layak on kudus Menjama, mengubahkan Menguatkan Semua rencana-rencana Terbuat kerjakan Dua setiap berita Orang-orang yang syatakan Haleluya 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 Ya Tuhan Ya Tuhan Hadiratmu Kami rasakan disini Kekudusanmu memenuhi Terima kasih Haleluya Mari angkat tanganmu Sembadinya Hati Hatiratmu Tuhan Kurasakan Kekudusanmu Bapak Bapak Penuhi Ku Ku Rindu Selalu Diam Dalam Dalam Baik Ku Menikmati Kasih Haleluya Kekudusanmu 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 Bapak Bapak Penuhi Kekudusanmu Ku Rindu Selalu Kekudusanmu Diam Dalam Baik Ku Menikmati Kekudusanmu Kamu Kekudusanmu Tuhan Ku Rindu Tel � Ex Kekudusanmu Dapak Berhidupi, ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Berhidupi, ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Tuhan, ku rasakan, kekudusanmu bakal penuhiku. Ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Berhidupi, ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Tuhan, ku rasakan, kekudusanmu bakal penuhiku. Berhidupi, ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Menikmati kasih, anugerah. Menikmati kasih, anugerah. Menikmati kasih, anugerah. Berhidupi, ku rindu selalu, diam dalam hatimu. Kami ingin bersekutu denganmu, ya Tuhan. Menikmati hadiratmu, ya Tuhan. Biarkan rohmu, tinggal dalam hidup kami, Tuhan. Oh, ralaman ya siatakan ralaman. Haleluya. Engkau baik, Tuhan. Oh, sungguh indah, ya Tuhan. Oh, mari bersama-sama sembari, ya. Oh. Ku rindu selalu, bersentuh ku dengaku. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamaku Ku ingin selalu Sekutu denganku Menikmati hadiranku Biarkan rohmu Tengah dalam hidupku Sungguh indah bersamaku Selamanya Mari buka tangannya sempatnya Ku ingin selalu Sekutu denganku Menikmati hadiranku Biarkan rohmu Tengah dalam hidupku Sungguh indah bersamaku Ku ingin selalu Sekutu denganku Menikmati hadiranku Biarkan rohmu Tengah dalam hidupku Sungguh indah bersamaku Selamanya Mari sekali lagi Ku ingin selalu Bersekutu denganku Menikmati hadiranku Menikmati hadiranku Menikmati hadiranku Biarkan rohmu Tinggal dalam hidupku Tinggal dalam hidupku Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamaku Sekutu denganku Sekutu denganku Sekutu denganku Sungguh indah bersama Katakan sungguh indah Sungguh indah bersama Sungguh indah Sungguh indah bersamamu Selamanya Ya Tuhan saat-saat ini Kami ingin lebih dekat dengan Kau Bahwa kami ya Tuhan Untuk kami menjadi orang yang dapat diandalkan Dapat dipercaya Menikmati akan kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Di dalam doa-doa kami hari ini Kami bawa ya Tuhan keluarga seluruh hidup kami Biarlah kau memberkati rencana-rencana kami Bahkan ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa Untuk kota kami Biarlah Tuhan lawa Tuhan nyatakan ini Tuhan Terima kasih Tuhan Oh ralaba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba-laba Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu Bawa kami masuk ke dalam anugerahmu Hadirahmu ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Ini doa kami ya Bapak, oh nama-nama Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, mari bersama-sama, sempatnya, haleluya. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk dalam hadiratmu, dan menikmati indahnya, tempat kediamanku, bahwa ku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasihmu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasihmu, mari sembah dia, haleluya. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk dalam hadiratmu, Tak menikmati indahnya, tempat kediamanku, bahwa ku lebih dekat, Lebih dekat dalam pelukan kasihmu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasihmu. Mari sembah dia, haleluya. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat masuk dalam hadiratmu, Dan menikmati indahnya, tempat kediamanku, bahwa ku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasihmu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasihmu. Tuhan terima kasih, dalam beberapa hari ini kami belajar tentang satu kehidupan, Bagaimana menjalani satu kehidupan yang luar biasa. Terima kebel life, yaitu kehidupan yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa, yang diperhitungkan. Ya Tuhan, yang diperhitungkan oleh banyak orang. Aku berdoa ya Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anakmu, satu kerinduan kami. Kami ingin hidup kami berguna, bermanfaat. Kami ingin jadi berkat Tuhan. Kami ingin ya Tuhan jadi berkat. Kami rindu Tuhan, membawa satu transformasi, satu perubahan, dampak yang baik dalam kehidupan banyak orang. Mulai daripada keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hari ini bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami semuanya bersama-sama. Mari kita doa, saudara berdoa dan minta. Beri kami Tuhan, menjadi seseorang yang punya rasa hormat. Kami bisa menghargai dan menghormati Tuhan. Kami bisa menghormati, menghargai kedua orang tua kami. Kami bisa menghormati anak-anak kami, saudara-saudara kami Tuhan. Bapak dalam nama Yesus beri kami kemampuan untuk bisa menghormati ya Tuhan. Para pemimpin rohani kami, semuanya berdoa ya saudaraku. Saya mau ajak saudara semuanya berdoa. Minta supaya Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa memiliki rasa hormat. Dan bisa menghargai, mari doa saudaraku. Oh iyalah bakasini milah bala 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 bala. Kami bisa menghormati ya Tuhan, para pemimpin rohani. Saudara-saudara seiman kami. Bapak dalam nama Yesus. Kami bisa menghormati pemerintah ya Tuhan, para pejabat. Kami bisa menghormati orang-orang yang berbeda keyakinan. Bahkan kami bisa menghormati musuh-musuh kami ya Tuhan. Menghargai mereka ya Tuhan. Orang-orang yang tidak setuju dengan kami. Bapak dalam nama Yesus. Hari ini kami berdoa ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Mari doa saudaraku bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Tuhan beri kami kemampuan. Untuk bisa selalu berkata jujur. Selalu berkata benar ya Tuhan. Dalam nama Yesus jabah hati kami. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang memegang janji. Memegang komitmen ya Tuhan. Dan juga Tuhan beri kami kemampuan. Jadi orang-orang yang bisa menyimpan rahasia. Kami mau Tuhan yang meningkatkan keterampilan kami. Skill kami, hikmat kami. Dan hari ini kami berdoa. Biarlah kau curahkan ya Tuhan. Excellent spirit itu buat kami. Roh yang luar biasa itu buat setiap kami. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Ya Tuhan yang penuh dengan hikmat. Sehingga kami tidak pernah kehabisan akal. Untuk berpikir ya Tuhan. Bagaimana mengelola daripada waktu kami, uang kami. Apa yang ada dalam kami ya Tuhan. Kami bisa gunakan ya Tuhan. Untuk ya Tuhan menyelesaikan setiap kebutuhan masalah. Bukan hanya hidup kami. Tapi juga banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami Tuhan. Ya Tuhan satu spirit yang tangguh. Yang ulet ya Tuhan. Yang tidak mudah menyerah. Urapi setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Karena beri kami hati yang bisa percaya. Selalu berharap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan anak-anakmu ya Tuhan. Yang sedang. Yang mengalami ya Tuhan. Ya Tuhan mental illness. Tuhan kami minta sembuhkan. Pulihkan ya Tuhan anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih roh kudus. Urapi kami dengan urapan yang baru. Beri kami hati yang baru. Roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hambamu. Untuk mengajar kebenaran firmanmu ini. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman. Hati gembira. Sama-sama katakan. Amin. Tangan yang meriah saudara. Silahkan duduk kembali. Shalom saudara. Nah ini adalah hari terakhir. Untuk seri khotbah saya. Bahaya mengenai. Ya kan. Bagaimana. Ya kan. Menjalani hidup yang luar biasa. Sebenarnya kata luar biasa ini. Saya ambil dari rimah kebel. Sebenarnya saudaraku. Rimah kebel. Ini artinya. Lebih dari luar biasa ya. Hebat. Ajaib. Ya kan. Patut diperhitungkan. Saya ingin saudara. Menjadi orang-orang yang rimah kebel. Ya katakan amin Yang luar biasa Inilah doa saya Oleh karena itu kita butuh apa? Excellent spirit Roh yang luar biasa Apa yang Tuhan beri kepada Daniel Biarlah kita akan minta Tadi kita sudah berdoa, kita sudah minta Yang Tuhan berikan juga kepada kita Katakan amin Nah saudara-saudara Kita sudah bahas Untuk bisa menjadi Orang yang Menjalani kehidupan yang luar biasa Kita sudah belajar tentang Bahwa kita harus berdoa Kita terus setiap hari melatih diri kita Menjadi orang yang bisa Menghargai orang lain Semua orang kita harus hargai Semua orang kita harus hormati Ini perlu didoakan tiap hari Buat komitmen Aku akan hormati, aku akan hargai semua orang Orang yang di atas Maupun orang paling bawah Orang yang mengasihi saya Maupun orang mungkin membenci saya Saya tetap hormati Seperti Tuhan menghargai saya Seperti Tuhan menghormati saya Saat saya punya kelakuan benar Kelakuan gak beres Tuhan tetap menghormati dan menghargai saya Karena dia mengasihi saya Dia tidak pernah menolak saya Dia terima saya Katakan amin Tapi dia tidak setuju dengan kelakuan saya Kita bisa gak setuju dengan kelakuan Yang kedua Kita sudah belajar kemarin Tentang kita harus doa Ya kan supaya Tuhan Biar saya bisa jadi orang yang dapat dipercaya Percayakan Tuhan aku Ya kan segala karunia-karunia rohani Itu buat saya Karuniakan kami Tuhan Segala kekayaan kemuliaanmu Untuk bisa menyelesaikan rencana Tuhan Di sepanjang sisa hidup kami Amin Hari ini kita akan bahas Kita akan belajar Dan kita akan terus doakan Ya kan Yaitu mengenai Kita harus berdoa Dan belajar Menjadi orang yang tidak kehabisan akal Amin Ini harus Soalnya doakan ini Saya gak mau jadi orang yang Gampang kehabisan akal Orang yang kehabisan Yang kehabisan itu orang yang mudah menyerah Selalu ngomongnya gak mungkin lah Susah lah Segala macem Nah hari ini Kita akan belajar Kita harus doakan ini Dan kita belajar Saudara tau gak Perusahaan-perusahaan itu berani membayar Mahal Orang-orang Yang tidak pernah kehabisan akal Atau orang-orang yang banyak akalnya Katakan amin Ya Orang-orang yang tidak pernah kehabisan akal Orang-orang ini adalah orang yang Mau berusaha keras untuk memikirkan Memikirkan solusi apa Untuk setiap kesulitan dan masalah Gak bilang gak mungkin juga Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Dan bagi orang percaya juga Tidak ada yang mustahil Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang Satu perusahaan Dia sedang cari direktur Pemasaran Marketing director Lalu rupanya Tim daripada HRD-nya Tim daripada kepegawaiannya Human resources-nya ini saudara Apa namanya Ya bagian kepegawaiannya Ya saudara Bikin tes Rupanya yang masuk Persyaratan itu Tinggal diseleksi tinggal tiga orang nih Ini tiga orang hebat Dites saudaraku Apakah orang ini Punya pemikiran Yang gak ada Gak ada abis-abisnya Akalnya Ya kan Mereka disuruh jualan sisir Di komplek Saudara Syaolin Saudara Syaolin Sisir kayu Jualan di biara Syaolin Jualan sana Ini unik Karena kan Penghuni Syaolin Rata-rata tuh Gundul semua Maaf Saudara Dan tidak punya rambut Jadi buat apa Jualan sisir ini Pokoknya kamu pergi Harus jual Habis Siap kan Satu orang dikasih 500 500 500 Jual 500 Calon yang pertama Mengalami kesulitan Karena Dia cuma bisa berhasil Jual Satu sisir Karena biksunya Saudara Kesian Nama dia Kesian Cuma dapet Satu sisir Dia kejual Nah calon yang kedua Berhasil Menjual Sepuluh sisir Gimana caranya Ya saudara Dia gak tawarin Ke biksu Karena dia tahu Biksu ini Palanya gundul Gak butuh sisir Yang dia tawarin Dari siapa saudara Itu para turis Yang ada di lingkungan Biara Shaolin Akhirnya Turis-turis itu Mau beli sisir Karena Angin bertiup banyak Jadi rambutnya Aut-autan Jadi bisa Sisir Sepuluh sisir Saudara tahu Bagaimana dengan calon yang ketiga Calon yang ketiga Dia berhasil jual 500 sisir Semua sisir yang dia bawa Habis terjual Bagaimana caranya Saudara tahu Gimana Dia temui kepala Kepala biara Saudaraku Dia jelaskan Biara ini Banyak turis Biara ini Banyak didatangi turis Jadi penting Buat biara ini Mempunyai sebuah Souvenir Yang bagus Yaitu sisir kayu ini Ini penting Dan nanti Dia bilang Ya kan Biksu Tanda tangan Di tiap sisir ini Sama cap Shaolin Shaolin pai itu Ya kan Ini Saya bisa Biksu bisa jual Itu 10 kali lipat Karena Mereka Dapat souvenir Tanda tangan Cap Dari biksu Dari biksu Ya kan Wah Namanya biksu kan Saudara Apalah biksu ini Untuk pemeliharaan Segala macam Akhirnya deal Saya beli semua 500 sisir itu Dan kita bikin kontrak Pembelian jangka panjang Nanti saya pikirkan Souvenir apa lagi Saya bisa ngerti Masa saya disini Calon pertama Dia gagal Karena muda pasrah Pasrah dengan keadaan Jual sih seorang botak Mana mungkin Iya dah Hanya orang botak Yang punya belas kasihan Itu pun cuma satu Kejual satu Kalau hidup kita Seperti calon yang pertama Selalu apa-apa Nggak mungkin Selesai kita Kita bukan siapa-siapa Malah disingkirkan Malah kenapa kok Kita jangan marah Kalau ada teman kita Yang diangkat Karena selalu pula pikir kita Seperti calon yang pertama Ini kan Nggak masuk akal Jualan sisir Sama orang botak Calon yang kedua Masih lebih baik Pemikirannya Lebih maju Dia berpikir Saudara Dia ngerti tentang Fusi sisir Dia paham Siapa yang butuhkan sisir Makanya dia Nggak tawarin Orang-orang botak Dia tawarin Orang turis Yang punya rambut Tapi cuma Kejual Sepuluh Tapi calon yang ketiga Dia bisa jual 500 sisir Karena dia orang yang Tidak pernah Kehabisan akal Saudara Orang yang banyak Akalnya Adalah orang yang bisa Memanfaatkan Memaksimalkan Apa yang dia miliki Untuk mencari solusi Atas setiap masalah Dan kesulitan Yang dia temui Katakan Amin Itu penting Kalau kita Cuma terus berandai-andai Kayak saya Dulu Waktu jadi Pendeta awal-awal Seandainya Tim saya Ini sarjana Teologi semua Yang hebat-hebat Para pemusik Yang hebat-hebat Mungkin gereja ini Akan jadi besar Gerejanya Dulu cuma Sekitar 75 orang Yang ibadah Maksimal Awal-awal ibadah Seandainya saya punya Gedung yang lebih besar Mungkin lebih banyak orang Mau ibadah Di gereja ini Ya ini mah Gak laku Kalau terus pikir Kayak gitu Tuhan dia bilang Kamu harus jadi orang Yang banyak akalnya Yang gak pernah Kehabisan akal Orang yang gak pernah Kehabisan akal adalah Dia gak liat Apa yang gak ada Dia liat Orang-orang yang ada Yang bersama dengan dia Dia maksimalkan itu Dia upgrade mereka Dia upgrade diri dia Dia gunakan bersama-sama Terus belajar Sedang mengerti Maksud saya disini Katakan amin Amin Paulus seorang Yang tidak pernah Kehabisan akal Coba kita buka Alkitab kita Filipi 4 Ayat 12 Filipi 4 Ayat 12 Kita baca sama-sama 1 2 3 Aku tahu kok Apa itu apa Kekurangan Aku tahu Apa itu Kelimpahan Dalam segala hal Dan dalam segala perkara Tidak ada sesuatu Yang merupakan Rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang Maupun dalam hal Kelaparan Baik dalam hal Kelimpahan Maupun dalam hal Kekurangan Paulus bilang Pokoknya dalam segala keadaan pun Aku bisa Manfaatkan itu Untuk bisa Memberitakan Incil Kerajaan Allah ini Incil Kasih Karunia ini Supaya banyak orang Bisa diselamatkan Aku mau di penjara pun Di penjara Dia bisa tulis Saudaraku Banyak surat-surat Yang terbaik Dia bisa bersaksi Kepada Penjaga Penjara Sehingga Mereka banyak yang diselamatkan Terbukti Ya saudara Bisa Ditanam Didirikan Gereja di Roma Gereja-gereja Paulus Waktu dia kelimpahan Saudara Dia pakai kelimpahan itu Untuk memberitakan Incil Dia bisa pergi Kemana-mana Saudara Dalam kelimpahan Kalau enggak Bukan bisa Orang yang Rimakebel Siapa kan bilang Rimakebel Orang yang Dasyat Yang hebat Yang luar biasa Yang patut Diperhitungkan Yang diperhatikan Yang jadi sorotan orang Rimakebel Orang yang enggak Pernah Kehabisan akal Kenapa? Karena dia taruh otaknya Di kaki Tuhan Dia enggak mau pakai akal dia Dia selalu berkata Tuhan Apa yang harus aku Lakukan Tuhan Berikan aku Tuntunanmu Tuhan Berikan aku Tuntunanmu Nasehatmu Aku enggak punya Kebenaran sendiri Aku mau cari Tuntunan Tuhan Aku minta Nasehat Tuhan Apa nasehat Tuhan Saudara? Firman Tuhan Alkitab Katakan amin Dengarkan Nasehat Firman Dengarkan Pengajaran-pengajaran Firman Cari orang-orang Yang penuh Firman Yang hidup Dalam roh kudus Minta Nasehat Katakan amin Saudara 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 Menjadi orang Yang tidak Kehabisan akal Kalau saudara Mau Berdoa Dan memikirkan Efesus 3 Ayat 21 Bagi dia lah Yang dapat melakukan Apa? Jauh lebih banyak Daripada apa yang Kita pikirkan Atau yang kita Doa Doakan Kalau saudara Memikirkan Dan mendoakan Maka kuasa Yang dalam diri Kita namanya Roh kudus Akan memberikan Saudara Hikmat Pemikiran-pemikiran Sorgawi Yang tidak pernah Kepikiran Daripada orang lain Kok bisa ya Hikmatnya Di tengah-tengah Masa yang gelap Keadaan yang gelap 2023 Kamu bisa Lakukan ini Buat ini Dan lain sebagainya Itu semata-mata Pemikiran Dari sorga Katakan amin Saya gak mau Mengarahkan saudara Sebagai orang yang Gak pernah Kehabisan akal Dengan membagakan Karena akunnya hebat Pinter Bukan itu poinnya Saya sedang mau katakan Orang yang tidak Pernah kehabisan akal Orang yang banyak akalnya Adalah orang yang Menundukan Menaklukkan pikirannya Di bawah Sabda Tuhan Firman Tuhan Katakan amin Ya saudara Ini nanti Yang berikan kepintaran Kita Tuhan Saudara Minta sama Tuhan Kecerdasan itu Karena untuk berhasil Perlu apa Hikmat Kecerdasan Keterampilan Kemampuan Harus ada akal Terus Jangan mudamanya Menyerah Oleh karena itu Kita harus Berdoa Ini terakhir Kita terus berdoa Belajar Untuk menjadi orang Yang ulet dan Tangguh Ulet dan tangguh Banyak akalnya Ya kan Banyak akal Coba Gagal Jangan Jangan nyerah Katakan amin Orang yang banyak akalnya Dia tahu Dia gak takut gagal Makanya Almarhum Louis Apa Edwin Louis Cole Dalam satu bukunya Dia tulis Judulnya Seorang pemenang Atau orang yang luar biasa Remarkable Person Bukan orang yang tidak pernah gagal Tapi orang yang tidak pernah Menyerah Jadi Seorang pemenang Kata Edwin Louis Cole Bukan orang yang pernah gagal Tapi orang yang tidak pernah Menyerah Kalau saudara gagal Kalau Saya gagal Kalau kita gagal Kita seharusnya Bangkit Kembali Bersihkan diri kita Ayo bergerak maju Katakan amin Ini Paulus Kita lagi bicara hari ini Tenggara seorang yang nanya Paulus Berapa kali dia Masuk satu kota Saudara ditolak Dilemparin batu Digebukin Disangkannya udah mau mati dia Tiba-tiba enggak Enggak mati Bangun lagi Bersih-bersihin badan Kebaskan debu Jalan lagi Nginci lagi Ini orang Bukan cuman Enggak Kehabisan akal Tapi enggak Pernah Kehabisan harapan Katakan amin Saudara Ya kita baca Alkitab kita Kisah 13 Ayat 50 Sampai 52 Kita baca sama-sama Satu dua tiga Orang-orang Yahudi Menghasut perempuan-perempuan terkemuka Yang takut akan Allah Dan pembesar-besar kota itu Dan mereka apa Menimbulkan penganiayaan Atas Paulus dan Barnabas Dan mengusir mereka Dan daerah itu Akan tetapi Paulus dan Manamas Mengebaskan debu kaki mereka Sebagai peringatan Bagi orang-orang itu Lalu Pergi ke ikan Enggak balik pulang Enggak pergi layanin Tempat lain Jadi Saudara gini ya Kita nih hidup di Dunia internet Ya kita banyak Sebenernya tuh Kita tuh Sekarang tuh Lebih banyak online Daripada on-site Ketemu orangnya Secara online Daripada on-site Tapi dalam Dalam online itu Kita bisa Browsing ke Semua Saudaraku Yang kita lihat adalah Saudaraku Kita hidup diantara Orang-orang Yang tidak Mengetahui Bagaimana caranya Hidup tangguh Dan ulet Hidup tangguh Dan ulet Kita lihat orang Sekitar kita Atau kita sendiri Ya kan Menjadi orang yang mudah Nyerah Enggak bisa Mustahil Susah Capek Repot Udahlah gue gak mau Enggak mau resiko Dan lain sebagainya Ya kan Saat kita ngalami Penderitaan kegagalan Jatuhan Seharusnya kita Bangkit berdiri Dan berjalan maju Saya melihat Saudara Paulus itu bukan Orang baik Seorang pembunuh Tapi Saudara Tapi hasilnya Dia dikenang Sebagai seorang Rasul yang luar biasa Saudara pernah dengar Nama seorang Yang bernama Yeftah 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 ini preman Saudaraku Ini orang jahat dia Ngerampok Apa segala macem Saudaraku Yeftah Dia anak daripada Seorang perempuan Sundal Saudara Karena dia ngerasa Ditolak segala macem Hanya preman Tapi saudaraku Satu hari Israel itu Kualahan Melawan musuhnya Orang-orang Filistin Akhirnya mereka Datang ke Yeftah Bilang sama Yeftah Yeftah tolonglah Kami Kok pimpinlah Yang namanya Peperangan ini Saudara tau gak Apa yang dibuat Yeftah Oke Saya akan pimpin Akhirnya dia jadi Hakim Pemimpin Raja Israel Hakim itu raja Sebelum ada raja ya Ini hakim Yang memerintah Israel Saudara apa yang dibuat Saudara Sebelum dia Perang Apa yang dibuat oleh Yeftah Dia berdoa Artinya Kalau preman Bisa berdoa Pasti dia udah bertobat Bener gak saudaraku Gak mungkin lah Dia ngerampok Doa dulu Gak mungkin Dia perampok Dia penjahat Tapi pada waktu Dia diberikan tugas Untuk memimpin Saudaraku Israel Berperang Lawan musuhnya Dia doa dulu Dia minta sama Tuhan Kemenangan Saudara Jadi Saya melihat Gini saudara Ya kan Semua orang-orang Yang punya Masa lalu Yang buruk Orang-orang Yang mengalami Kegagalan Di masa lalu Asal dia Berani Untuk bertobat Dan berubah Saya yakin Catatan hidupnya Saudara Akan dikenang Dan mengubah Banyak orang Katakan amin Saudara Ya kan Orang tangguh Ini Saudara Orang tangguh Orang ulet Itu tidak pernah Melabeli dirinya Sebagai korban Ini gara-gara Orang tuaku Tidak sekolahin aku Beda-beda Aku ini Karena ini Karena si Jadi orang yang Merasa diri korban Pasti dia nyalain orang lain Untuk membenarkan Kesalahan Kegagalan dia Saudara Saya ingin Saudara Kita semua menjadi Orang-orang yang Tangguh Katakan amin Bukan cuman Tidak pernah Kehabisan akal Tapi kita jadi Orang-orang yang Tangguh Ini harus kita doakan Kita gak bisa Jadi tangguh Ya kan Sampai saudara Mau mendoakan Karena ini Masa sekarang Kita lagi sedang Masa Gerakan doa Tiga-tiga-tiga Tiga kali sehari Berdoa Untuk tiga pokok doa Selama Tiga minggu Ya kan Yeremia Tiga-tiga Ayat Tiga Berserulah padaku Aku akan Menjawab Aku akan memberitahukan Kepadamu apa Hal-hal besar Ya kan Hal-hal yang tidak pernah Kamu pahami Katakan amin Nah oleh karena itu Kotbah saya Dalam minggu ini Setiap mungkin Nanti ke depannya Setiap kotbah saya Misalnya Saudara dapatkan Ini loh prinsipnya Tuhan suruh kita Begini-begini Bukan cuman Didengerin Dan dicatat Itu harus Tapi harus Didoakan Kita latih Kalau kita sudah Mau doakan Artinya kita mau Lakukan itu Karena kita gak mungkin Bisa lakukan Sebelum kita doakan Waktu kita doakan Kita sedang minta Kekuatan dari Tuhan Untuk ubah hidup kita Katakan amin Saudara mungkin Sudah sering dengar Kotbah tentang Pengampunan Saudara sudah catat Tapi kita sulit sekali Ngampuninya Kenapa? Karena kita tidak pernah Mendoakan Tuhan Beri saya kemampuan Untuk bisa mengampuni Semua orang Yang melukai saya Kita sudah sering dengar Kotbah-kotbah Tentang apa Saudaraku? Tentang hal Murah hati Baik hati Ayo tolong Dan lain sebagainya Kenapa kita egois Tetap Karena kita tidak Mendoakan Firman-firman Yang kita sudah Dengarkan Saudaraku Orang yang tangguh Ketangguhan adalah Sebuah keberanian Saudara menjadi Orang yang tangguh Saudara menjadi Orang yang tangguh Amin Ketangguhan adalah Saya tulis begini Keberanian Sebuah keberanian Untuk apa? Bangkit kembali Dan pulih Dari kehilangan Kalau kehilangan kerjaan Karena di PHK Karena di fitna Kita keluar Kehilangan bisnis Kehilangan orang yang cintai Ini semua luka Ketakutan setiap orang Adalah apa? Ditolak Penolakan Saudara Ini kita harus bangkit Jangan terus Sedih Jangan terus simpan Rasa marah Rasa benci Bangkit Katakan amin Dari kegagalan Gagal apa? Gagal hidupnya Gagal moralnya Gagal keuangannya Gagal rumah tangga Gagal apapun Dari stres Dari kecewaan Kita harus punya keberanian Untuk apa? Bangkit aja dulu Amin saudara Tema tahun 2023 adalah apa? Bangkit Jadilah Pemenang Tiap pagi Saudara harus ngomong Sampai Saya udah ngomong kayak gitu Mulai 1 Januari Pagi bangun Doa Sebelum doa Sabta Bangkit Jadilah pemenang Dalam ini Dalam ini Dalam ini Perkara ini Tutup Sorenya Ya kan? Terima kasih Tuhan Engkau yang memberikan aku kemenangan Ya kan? Karena aku lebih daripada Pemenang Katakan amin Amin saudaraku Amsal 24 Ad 16 Kita baca sama-sama Amsal 24 Ad 16 Kita baca 1, 2, 3 Sebab 7 kali orang benar Jatuh Namun Ia bangun kembali Tetapi Orang fasik Akan robo Dalam Pencana Sorenya Lihat disini Orang benar Ya kan? Sekalipun Dia jatuh Dalam kegagalan Dan kesalahan Tapi Alkitab katakan Orang benar itu Dia mau bangun Kembali Bangkit kembali Mau berdoa Bangkit Banguntar dia berdoa Saudaraku Ya kan? Karena gini Kegagalan itu bukan akhir Dari segalanya Setuju saudara? Katakan amin Kegagalan bukan akhir Dari segalanya Ya? Kegagalan itu adalah Bagaimana cara kita Mempelajari Apa yang belum Berhasil Coba saudara pikir gitu Ini-ini-ini Waktu kita gagal Saudara gagal Dalam bentuk apapun Apapun Kegagalan Kegagalan dalam rumah tangga Kegagalan dalam pekerjaan Dalam bisnis Kegagalan dalam hidup Apapun kegagalan Dalam studi saudara mungkin Coba saudara melihat Kegagalan ini Ya kan? Adalah Cara dimana Oh saya belajar Tapi belum Berhasil Katakan amin Makanya Thomas Alva Edison Penemu Wah dia Penemu banyak hal loh Bukan cuma kita taunya Lampu pijar Saudara baterai Aki Banyak soal dia temukan Waktu dia mau menemukan Lampu pijar Saudara Dia tidak pernah menyebut Kegagalan Dia gak pernah bilang Saya gak pernah nyebut Pada waktu saya coba Untuk buat Lampu pijar Dengan logam Dia aduk-aduk Segala macam Untuk jadi lampu Gagal sekali Gagal dua kali Gagal sampai ratusan kali Sampai lapan ratus kali Dia bilang Saya tidak pernah menyebut itu gagal Tetapi saya sebut itu sebagai apa? Eksperimen Ya kan? Sebenarnya eksperimen Apa namanya? Percobaan Percobaan-percobaan Kalau orang percobaan Selalu belajar Apa yang kurang? Apa yang salah? Coba saya coba lagi dengan ini Bisa gak? Maksud gak? Oke ini Dia catat-catat semua Sampai akhirnya Dia dapat Lampu pijar Jadi kunci sukses Itu sebenarnya apa Saudaraku Saya selalu bicara tentang Tangguh dan ulet 2023 Hanya orang-orang Yang tangguh Ulet Dan Tidak mau Kehabisan akal Yang akan tetap bertahan Ini perlu Tuhan Katakan amin Saudaraku Nah kunci sukses adalah Tidak takut menghadapi Kegagalan Kunci sukses Kalau mau tanya ya Bapak, Ibu, Saudara ya Ke saya Hari ini Ya kan Apakah saya pernah gagal? Saya mau katakan Saya banyak kali gagal Sering gagal Tapi saya melihat Bahwa Kegagalan adalah Mencoba Sesuatu yang belum Berhasil Kegagalan adalah Mencoba sesuatu Yang belum Berhasil Kegagalan bukan Sesuatu yang buruk Ya kan Tetapi apa yang buruk Adalah Kita melakukan Hal yang sama Berulang-ulang Dan Menolak Belajar Dari Kegagalan itu Udah tahu Cara ini gagal Tapi kita terus Jalanin Ya kita mau sebut Secara moral itu Jumlah kesalahan Dan dosa Secara kerjaan Kita tahu Kerjaan ini Gak bisa berhasil Tapi kita mesti Jalanin terus Itu yang buruk Tapi kalau kita Mau belajar Kegagalan Tidak ada Salahnya Tidak ada yang buruk Nah sekarang Saya mau ngomong Tentang orang tua nih Ini saya uju orang tua Untuk dua orang anak Begini saudara Ada banyak orang tua Yang melindungi Anak-anak mereka Dari Kegagalan Apa maksudnya Apa maksudnya Para orang tua Mama papa ini Mereka berusaha Mengatasi Mengatasi Menyelesaikan Semua kesulitan Semua masalah Semua tanggung jawab Yang seharusnya Dikerjakan oleh Anak-anak mereka Akhirnya Anak-anak ini Gak punya Otot Otot di tubuh Aja perlu Yang namanya Stress Tekanan Dan tolakan Perlu otot Yang di dalam mental Kenapa orang tua Muda menyerah Karena gak punya otot Di mentalnya Gak punya otot Di imannya Untuk bisa ngalah Bentuknya otot Perlu ada apa Tekanan stress Dan penolakan Waktu kita gagal Pasti kita stress Waktu kita gagal Kita pasti rasa tertolak Betul saudaraku Gak apa-apa Biarin anak itu gagal Gagal Waktu dia coba Untuk berjalan Jatuh Akhirnya Karena dia lihat Jatuh dan nangis Gak dibayangin Seorang ibu Atau ibu Yang begitu sayang Mananya Ketika anaknya Belajar jalan Dan dilihat Anaknya jatuh Nangis Kejer Lalu sejak Satu ibu bilang Kamu gak boleh lagi Coba-coba Untuk jalan Karena mama Gak tega Bagaimana Kalau kamu jatuh lagi Saya bayangin Anak ini Sampai dia Usia 50 tahun Gak mungkin bisa jalan Saya bisa ngerti Maksud saya Saya ekstrim Kasih contohnya Banyak kali kita Orang tua Kita selesaikan Semua Kesulitan Masalah Kamu mingkir Mama Papa yang selesaikan Akhirnya Anak kita Wancur ya Gak Ya kan Dia hidup Semua maunya dia Sorry Kok jadi Kayak marah-marah Saya Enggak kan Kayak marah-marah Enggak kan Enggak ya Enggak Udah sini Mama ini Pas Anak ini Sudah harusnya Tanggung jawab Ngasih makan Mamanya Mamanya Setidak kasih makan dia Ngerti saudara Kita harus biarkan loh Anak-anak kita Merasa buruk Merasa kesulitan Merasa stres Merasa ditolak Biarkan Untuk ukurannya dia Supaya mereka bisa belajar Dari apa Kegagalan Kalau anak-anak Gak boleh gagal Nanti akhirnya Dia jadi seorang Yang perfeksionis Harus berhasil Kalau gagal Hancur sudah hidupnya Stres Dia gak kuat lagi Ngadepin kegagalan Ya Saudaraku Kita harus Ya kalau mereka-mereka yang Kadang-kadang Padahal tuh Gagal Rasa kayaknya Malu Karena gagal Ya kan Tertolak Stres Itu proses pendewasaan Yang Itu harus berjalan Seumur hidup kita Apakah saudara pernah gagal gak sekarang Pasti gagal Kayak kemarin Ini saya jujur nih Saya jujur Terbuka Kita nih Go 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 Untuk satu makanan Untuk anak Untuk anak kita nih Itulah apa namanya Sarapan pikirnya Terus Si go 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 Lama cari Mana-mana Telepon terus Kita udah kasih tau Gini-gini Eh tiba-tiba Saudara dia Done Apa istilahnya Dia sudah selesaikan Padahal barangnya Belum dikirim ke kita Makanya itu Udah orang disana Langsung Kena harus kasih bintang kan Saudaraku Langsung kasih bintang Saya Saya kepencet Bintangnya satu Bintang satu Saya kasih bintang satu Saya kasih bintang satu dia Karena barang dia kan Barang kita belum masuk Langsung hilang suka cita Saya Aduh Saya buat salah Saya gagal ini Saya kan mau jadi berkat Walaupun orang gagal Jangan dari kasih bintang satu Ini Kalau kasih bintang satu Lewat terus Order tuh Pasti dikenal Lewatin Sama operatornya sana Wah kita ngancurin Rejeki dia Kepencet itu Satu Sudah Gak lama kemudian Dia datang Ngantar barang itu Ngerti saudaraku Niatan tiap hari Niatan saya adalah Banggi Jadilah pemenang Maksudnya Saya ingin tiap hari Bisa berbuat baik Sama orang Bukan cuman orang baik Sama saya Tapi kalau orang yang gak baik pun Saya Kalau bisa Tuhan izin Saya bisa berbuat baik Tapi kemarin Saya gagal Pencet satu bintang Sama dia Karena dia Mungkin orang baru Saya juga gak tau Secocok buru-buru Poin yang saya mau cerita Tentang hal ini adalah Setiap hari Kita bisa gagal Tapi kita belajar Kegagalan itu Jangan merasa malu Atau menyangkali Kegagalan Katakan amin Sudaraku Ini orang yang Tangguh Ini orang yang Ulet Saya bisa bersih Dia kata-kata Aku ya Oh iya Saya Saya bilang sama istri Aduh Aku kehilangan Suka cita Mau tidur lagi Aduh Udah enak-enak Seharian Suka cita Ampuni aku Ampuni aku Poin yang saya mau ceritakan Adalah bahwa Yang ngajar Saudara kotbah Tiap hari Juga bisa gagal Dan sering gagal Kenapa malu Kita akui Kegagalan kita Karena kita maunya Diterima Mau orang Dicintai Dibilang hebat Kita takut Ditolak Takut di Hadapi Semua Ketakutanlah Kegagal Semua hadapi Selesaikan itu Itu orang tangguh Itu orang luar biasa Kita belajar Seorang bernama Paulus Coba kita baca Dua korintus empat Ad delapan sampai sembilan Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Dalam segala hal Kami ditindas Namun tidak tercepit Kami habis akal Namun tidak putus asa Kami dianiaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempaskan Namun tidak Binasa Katakan amin Dasar gak saudara Ini orang ini Keren banget Saudara Ya Jadi Kalau kita mau menjalani kehidupan yang Luar biasa Yang berdampak Yang membawa perubahan Kita harus memiliki yang namanya apa Excellent apa Spirit Orang yang punya excellent bukan berarti Orang yang pernah gagal Bisa salah kita Namanya kita Manusia tidak sempurna Katakan amin Yang membuat kita terus stress Karena kita simpen nih Kegagal kita gak pernah kita akui Ya kan Kita selalu anggap Paling benar ini Malu nanti malu Apa Kadang-kadang perlu kita Merasa buruk Merasa malu Hal-hal itu kadang-kadang perlu Untuk lati iman kita Otot iman kita Katakan amin Tapi bagaimana Bukan soal malunya yang kita perlu indikan Tapi ini Proses yang harus kita lewati Bagaimana kita bisa bangkit lagi Katakan amin saudara Dan nikmatin proses itu Ya kalau saudara miliki Excellent spirit Saudara Ya kan Pasti mencari kehidupan yang luar Ini perlu Sms perlu didapat dari mana Kehidupan doa yang teratur Yuk kita doa tiap hari Saudara masih doa gak Sehari tiga kali Ya Pagi Siang Sore Pastikan saudara doa Ya kan Apa yang harus didoakan Doakan Keluarga Keluarga jasmani Keluarga rohani Orang-orang yang saudara Perlukan Sebutkan mereka namanya Yang kedua Berdoa Untuk rencana Tuhan Untuk pelayanan saudara Untuk pekerjaan saudara Untuk apa yang saudara sedang Kerjakan Doakan itu Yang ketiga berdoa Untuk gereja Kota Bangsa yang saudara Tempat saudara Mana saudara berada Saudara berkati Dengan pesan ini Amin Empat hal yang kita harus doakan Pertama apa Kita harus berdoa Supaya menjadi orang-orang Yang apa Bisa punya rasa hormat Dan menghargai semua orang Yang kedua adalah Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi orang Yang dapat dipercaya oleh Tuhan Katakan amin Yang ketiga Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi orang yang Tidak pernah kehabisan Akal Yang keempat Kita harus berdoa Dan belajar Untuk menjadi orang yang Tangguh Katakan amin Ya Ini Jalanin Ini doakan Sepanjang tahun 2023 Kalau saudara mau Menjalani kehidupan Yang apa Remarkable life Yang dasyat Jadi perhatian Yang kan Punya dampak yang besar Jalankan empat hal ini Saya yakin Saudara Diberkati Yuk kita akan bangkit berdiri Kita akan berdoa Tutup mata ibu bapak Doa Ucapkan kepada Tuhan Terima kasih Untuk apa yang Tuhan Sudah berikan Pengertian Pengetahuan Pewahyuan Kami mau Tuhan Hidup kami Berdampak Ya Tuhan Membawa perubahan Ada transformasi Di dalam setiap kehidupan kami Setiap hari kami buat perubahan Perubahan kecil Yang kami akan melihat Adanya satu perubahan besar Di akhir tahun 2023 Kami percaya Sepanjang 2023 ini Ada perlindungan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Berkat Tuhan Tuhan akan buat kami Makin besar Makin bertambah banyak Di dalam nama Yesus Tuhan pelihara Anak-anakmu semuanya Ya Tuhan Pakai setiap kami semua Pakai kami semua Secara luar biasa Tuhan pakai untuk penuaian Percayakan kami Dengan hal-hal yang lebih besar Berkati anak-anakmu Semuanya Tuhan Kami mau bangkit Dan jadi pemenang Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Kita makan perjamanku Di saudaraku Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tapi ku berserah Kepada kehendakku Hati ku percaya Tuhan punya rencana Sebab apa yang telah Keteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu buat Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia serahkan Mengambil roti Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah roti tangan kita Ada pesuhan kita Dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam Angka cawan Demikian juga Yang mengambil cawan Sudah makan berkata Cawan ini ada perjanjian baru Yang dimetrakan daraku Perbuatlah ini Setiap kali kamu Meminumnya Menjadi peringatan Akan aku Saudaraku Bukankah cawan perjanjian ini Yang atasnya kita ucapkan syukur Ada pesuhan kita Dengan darah Kristus Mari kita minum Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan